Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang buat teman-teman semua Kembali lagi dengan semangat baru motor Untuk sesi kali ini kita akan review Review part custom ya Ini motornya Megapro lama Yang shocknya masih double ya Kiri kanan ini memang dari sananya sudah double shock Jadi part apa saja yang dipasang di motor ini Mungkin kita nanti akan ulas satu-satu Dari depan sampai ke belakang Atau sebaliknya dari belakang ke depan Nanti kita akan jelasin satu-satu Untuk partnya yang nempel di motor ini Ini Megapro nya masih standar ya Mesinnya masih standar Rangkanya juga kita tidak mengubah ekstrim Masih ubahannya masih ubahan yang simple saja Tapi looknya sudah kelihatan berbeda Memang banyak ubahannya disini Ada shock depan yang diganti Shock belakang diganti Sama paket bodysetnya ini diganti semua Untuk bagian depan dulu Ini untuk Untuk weldset Depan belakang Velg depan belakang ini Kita pakai velg Tapak lebar Jari-jari ya Ini velg U-shape Yang depan ukuran 3 inch Yang belakang 3,5 inch Untuk bannya kita pakai Ban 110 Ini ban Kenda ya Shock depannya pakai shock depan Aftermarket Ini mereknya Red It Jadi untuk teman-teman yang Pengen ganti upside down Tapi males ngebubut macam-macam Bikin bracket Untuk di semangat baru motor Kita sudah menyediakan yang Bubutan Jadi tinggal nanti tinggal pasang aja Jadi askomzirnya dibubut Bracketnya Bracket CNC Ini sudah PNP di shock depan upside down Dudukan speedometer ada Dudukan untuk lampunya ada Dudukan sen sama plat nomernya Udah siap Untuk lampunya sih Kita pakai lampu depan yang Ukurannya agak gede Ini 7 inch Lampunya 19 led Ori ya Karena disini ada DOT SAI nya Jadi lampunya lumayan terang banget Untuk sen nya pakai sen Biasa sen besi grill Speedo nya speedo digital Besar Selanjutnya untuk sparkboard Ini sparkboard nya sparkboard custom Bracket nya juga bracket custom Ini untuk temen temen yang misalnya Males bikin Di semangat baru motor Udah menyediakan Paket sparkboard Sama bracket nya Buat shock depan upside down Red it Scarlet Drive Nui Macem-macem nanti kita sediakan Jadi tinggal ngepaut aja Untuk yang lainnya Ke atas ini ada setang Ini setang nya pakai setang fatbar Twinwall Jadi ini agak tengahnya gendut ya Sampingnya agak kurus gini Bahannya aluminium Lumayan nyaman juga dipakai Jadi gak terlalu pegel Lebih santai Untuk sepian Paket sepian model Dizoma Ini CNC Terus Untuk lain-lainnya Kontak masih ori Agak mundur ke belakang Ini untuk tanky nya Kita pakai tanky model Ducati scrambler Ini udah di repaint Di semangat baru motor Kita ada warna-warni ya Ini ada hitam Ada abu-abu Silverstone Ada warna Merah, putih Biru juga Untuk warnanya ya Dan ini udah di cat Jadi Kalau misalnya request yang belum di cat Kebetulan kita gak ada yang belum di cat Jadi udah di cat semua Ini tanky nya beda Sama tanky-tanky yang di Market yang harga 100-200an ya Karena ini table nya beda Terus finishing nya juga beda Untuk cat nya ya Selanjutnya untuk saddle nya Untuk jog nya ini Jok nya model XSR Ini tebal nya 63 cm Belakang nya agak naik dikit Biar jarak antara Roda belakang sama rangka Gak terlalu mepet Sebenarnya sih dibikin flat Juga bisa Tetapi shock nya harus Diganti yang lebih Tinggi banget Kalau ini gak Jadi masih Yang di depan juga Masih nyampe Kakinya nyaman Yang di belakang juga Bonceng nya juga lebih Santai, lebih nyaman ya Terus selanjutnya Untuk Rangka Kita ada Pemotongan rangka Disini Kita bikin yang minim Motong nya Terus ini untuk Konstruksi nya Kita agak naikin dikit Jadi Behal jog nya Kita jual juga Behal jog Nanti udah ada Dudukan untuk sand Dudukan sparkboard Sama dudukan jog Jadi tinggal disambung aja Selanjutnya untuk Sparkboard belakang Ini sparkboard nya juga Custom Perlunya ya Buat Air Kalau hujan kan Nggak Nyemprot ke Badan ya Buat pegangan Lampu stop Sama plat nomor juga Selanjutnya Untuk Ubah Oh iya Cover aki Cover aki Ini gak usah Ini tanpa Copot filter ya Jadi filter masih Kepasang di posisinya Jadi untuk teman-teman Yang Selama ini Kalau Custom filter nya Hilang Dudukan CDI Dudukan Macem-macem nya Jadi berantakan Untuk cover aki nya Ini kita juga Udah Menyediakan yang PNP di motor Megapro Tigger Scorpio Tanpa harus Copot filter Selain motor nya Juga lebih Fit Lebih sehat ya Gak sering mogok Ini motor juga Gak keliatan Tepos banget gitu loh Kerempeng gitu Jadi masih agak Berisi gitu ya Selanjutnya Untuk Oh iya Ini Aslinya Postep kan Gak gantung ya Postepnya Postep yang disini Kita kasih Postep belakang CB650 Ini postep gantung CB650 Ini Nanti tinggal Dilas Di rangka Aja ya Jadi masangnya Juga gak bisa Langsung dibaut Harus dibikinkan Dudukannya Kebetulan Di tempat saya Juga udah ada Untuk postep Sama dudukannya Jadi nanti tinggal Dititik las aja Kemasangannya Gampang Nah ini Untuk sok belakang Sok belakang Ini Yang paling mahal Di sini ya Karena Ini sok Bisa di setel Empuk keras Ribbonnya bisa di setel Ini bahannya CNC Ini setelannya ada dua ya Yang atas kompresi Yang bawah Ribbonnya Jadi bisa di setel Empuk keras Untuk warnanya sih Kita ready nya warna hitam Yang sok belakang Ini hitam Sama titanium Aramnya masih Aram standart Ini kenal pot Kita pake kenal pot Full stainless Sampai ke depan Jadi tinggal ngebaut aja Juga Skid plate Kita custom Agak mepet ya Ini ya Kalau temen temen Udah Belum pake Kasih Kayak gini Lebih Motor keliatan Lebih berisi Selanjutnya Oh untuk ban belakang Kita pake ban belakang 130 Ini velg 3,5 in Masih masuk Ban 130 Juga gak mentok Ke rantai Gak mentok ke Yang lain Masih aman ya Motor juga Lebih keliatan Full gitu ya Oke Jadi Untuk review nya Udah lengkap banget Dari depan Ke belakang Untuk temen temen yang Pengen Custom Pengen restorasi motor Yang udah jadi Pengen dibikin Suasana yang lain Silahkan nanti Untuk Pengen custom Pengen restorasi motor Nanti bisa WA di deskripsi Kita kasih deskripsi Di bawah ya Nanti bisa kita berhantu Untuk pad pad nya Bisa beli Satu satuan juga Oke temen temen Sekian aja Review Singkat dari kita Mudah-mudahan Bermanfaat ya Jangan lupa Di subscribe video kita Biar gak ketinggalan Video-video kita yang baru ya Oke sekian aja Untuk sesi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax